Pocok gini, Pak! Hahaha, pocok gini! Selamat sore! Kita hari ini lagi jalan-jalan ke... Nama singkatnya RSPC, kalau nggak salah. Iya, betul. Royal Sports Performance Center. Nah, dokter ini yang nanti akan jelasin. Karena musim-musim kayak gini nih, kita tetap harus aktif udah di rumah ya. Buat kalian-kalian, anak-anak SSB yang lagi ketol-ketolnya main bola, terus tiba-tiba nggak bisa latihan bola, tetap sama pelatihnya kan disuruh latihan di rumah ya. Nah, ini ada expertnya yang bilang dari sisi medis mungkin ya, dok ya. Namanya... Ngenalin dirinya, dok. Silahkan, dok. Santai aja kalau ngomongnya, dok. Nama saya Dr. Sofia Hache, spesialis kedotaran olahraga dari Royal Sports Performance Center. Si, ini ilmu semua daging semua nih dengerin ya. Dok, jadi anak-anak nih kalau lagi kayak gini di rumah, daripada mereka cuma main game, ya kita sih dari pelatih udah kasih program-program gitu ya. Cuma kadang-kadang kan buat mereka ngerasanya bosen atau apa. Kalau dari sisi kacamatanya respectnya gimana dok? Mau ngomongin ini? Ya, jadi sebenarnya di dalam era pandemi ini, sebenarnya justru lebih penting lagi untuk kita untuk beraktifitas atau berolahraga bahkan. Karena olahraga itu adalah bagian dari gaya hidup yang sehat, man. Gaya hidup sehat ini justru meningkatkan imunitas nih. Yes. Nah, ada yang namanya kurva imunitas berkaitan dengan olahraga yang kita lakukan. Jadi olahraga ini tentunya kita tahu ada intensitas rendah, sedang dan tinggi. Nah, kalau anak-anak ini atau bahkan secara umum lah ya, orang dewasa pun gitu. Kalau melakukan olahraga yang intensitasnya rendah, resiko terkena infeksinya masih sedang. Nah, jadi masih ada resiko terkena infeksi. Tapi ketika melakukan olahraga yang intensitasnya sedang, naik nih ya, kalau tadi kan rendah nih gitu. Begitu olahraga yang intensitasnya naik jadi intensitasnya sedang, resiko terkena infeksi khususnya saluran pernafasan. Nah, kita tahu nih covid atau corona ini kan menyerang saluran pernafasan. Nah, begitu kita melakukan olahraga yang intensitasnya sedang, infeksi saluran pernafasan ini resikonya malah rendah. Nah, tapi kalau kita terlampau tinggi melakukan olahraga, intensitasnya intensitas tinggi, durasinya terlalu panjang, tidak ada fast recovery, intensitas atau resiko ini kemudian naik lagi, resiko terkena infeksinya tinggi gitu. Jadi, kuncinya adalah sebenarnya kita harus tetap aktif, melakukan olahraga yang disesuaikan atau dianjurkan oleh pelatih, dan tetap bergerak. Nah, nggak boleh, justru malah kita jadi kaum rembahan. Ya kan, makanya di rumah. Nah, dok, selain aktivitas fisik itu dok ya, perlu nggak sih dok multivitamin tambahan atau impus apa gitu yang mungkin bisa disarankan? Karena kalau kita lihat di sini juga komplit banget talat-talatnya. Mereka juga bisa diundang ke sini untuk latihan mungkin private sama trainer yang ada di sini gitu kan ya dok ya? Ya, jadi memang kalau kita bicara soal olahraga, kita tidak bisa lepas dari nutrisi juga ya. Jadi, nutrisi yang harus dikonsumsi oleh teman-teman di rumah ini tetap harus berisi seimbang. Ya. Jadi, harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada vitamin dan mineral dan serat. Nah, buat teman-teman ini biasanya PR-nya adalah, waduh, susah banget makan sayur dan buah gitu. Nah, padahal vitamin dan mineral itu yang paling tinggi dan serat itu yang paling tinggi jadi vitamin itu ada di sayur dan buah. Jadi, biasakan dalam sehari itu setiap kali kita makan besar harus selalu ada sayur dan buahnya. Paling gampang adalah, ya pokoknya setiap kali makan harus ada sayur, harus ada buah gitu aja udah gitu. Jadi, dalam sehari bahkan sebisa mungkin kita dapat 5 porsi sayur dan buah. Jadi, makan pagi, makan siam, makan malam dan cemilannya itu adalah berupa sayur atau buah. Kalau dalam kuasa, masa kuasa ini ya, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya memastikan bahwa setiap sakur dan buka, jangan cuman isinya karbohidrat sama protein, jangan cuman nasi sama daging. Gitu, Nia. Makan nasi sebanyak-banyaknya, makan protein sebanyak-banyaknya terus berharap kenyang. Ya, nggak mungkin lah ya. Justru si sayur dan buah ini yang bikin kita akhirnya bisa tahan lama kenyangnya. Itu dari sayur dan buah, dari asupan ya. Nah, kemudian kalau dari sisi olahraganya, kita tetap harus ada olahraga yang sifatnya aerobik atau cardio, dan olahraga yang sifatnya kekuatan otot. Jadi, jangan cuman, oh saya udah latihan push up sama sit up sama squat sama lunges, udah selesai. Karena kardionya nggak dilatih nih, gitu. Udah nggak dilatih, terus jarang gerak, jadi VO2 max atau kapasitas jantung parunya turun begitu. Udah balik lagi ke masa pertandingan, balik lagi, latihan di luar, akhirnya mulai dari nol. Nggak pernah masalahnya, mindset-nya untuk latihan kayak gitu harus ke gym dong. Gymnya tutup dong. Di sini kita tetap buka. Ya, kalau di Royal Sports Performance Center, kita tetap buka. Dan ada trainer-nya. Kita ada fisioterapis-nya, dan ada dokter olahraganya. Asik. Ada imigrisinya, ada psikolog olahraganya. Nah, jadi lengkap banget nih, kita kerjanya satu tim. Dan kita tetap mementingkan social distancing atau physical distancing. Jadi semua pertemuan atau semua appointment itu selalu dijatuhkan sehari sebelumnya. Sehingga tidak bertemu dengan pasien yang lain. Jadi, risiko infeksi tetap rendah. Kita semua pakai masker. Kita punya standar pengendalian infeksi yang sesuai dengan standar rumah sakit. Jadi, teman-teman bisa yakin nih, kalau misalkan masuk ke sini harus dicek dulu suhunya. Harus cuci tangan atau harus pakai hand sanitizer dulu. Teman-teman yang ketemu dengan klien juga semuanya melakukan standar yang sama. Jadi, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut bahwa kita tetap mementingkan keselamatan pasien. Nomor satu. Dok, sebenernya ini banyak banget titipan dari teman-teman pelatih. Maksudnya pelatih-pelatih SSB dan pelatih-pelatih sekolah gitu ya. Tenang, nanti saya udah pernah bilang kan, akan ada sesinya ya. Kalau semua di kupas di sini nanti nggak menarik ya. Dan kebetulan ini udah sore juga nih, dokter juga harus pulang gitu ya. Jadi, kita sudahi dulu di sini tapi percaya ini akan ada lanjutannya. Cuma tunggu aja dulu, sabar dulu ya dok ya. Ada penutup nggak dok, kira-kira dok? Sekali lagi dok. Yang paling penting adalah tetap aktif dan bergerak. Jadi sebisa mungkin kalau cuma punya 1x1 meter masih bisa high knees, masih bisa jumping jacks, masih bisa sit up, push up. Juggling. Ini bisa ngapain aja di rumah sebenernya, hanya dengan cuma 1x1. Tetap aktif supaya kita tetap sehat dan bergerak di rumah aja. Sip. Thank you banget dok, waktunya yang singkat ini ya. Sekali lagi, saya janji nanti akan ada sesi khusus buat coaches ya. Mungkin kita bisa bikin di sini juga loh. Tunggu tanggal mainnya ya. Oke, thank you banget dok. Semoga sehat selalu. Itu dia dari channel Tiktak Football First. Salam sepak bola.